Yang heran satu, ini yang mau menjadi pemimpin, calon pemimpin besok di 2024 SBY atau AHAYA ya, ini seperti AHAYA lagi kampanyikan bapaknya Jadi gak ada sedikit pun dia bicara mengenai dirinya, dia sendiri siapa Nah inilah, modal dasarnya gak ada Gak pernah menjadi pemimpin di daerah, tidak pernah menjadi taruhlah pejabat di pemerintahan Jadi tidak ada modal apa-apa AHAYA membandingkan pembangunan infrastruktur di zaman SBY dan di zaman Pak Jokowi sekarang Di zaman SBY menurut AHAYA itu sudah dibangun 80, 70, bahkan 90 persen Jadi yang namanya Jokowi dan pemerintahannya tinggal bangun sedikit gunting pita Lucu kan, ini orang halu dari mana ya, ini halusinasi berat kayaknya Karena justru yang namanya Demokrat AHAYA harus berterima kasih sama Jokowi Karena Jokowi meneruskan yang mangkrak-mangkrak Yang baru Jokowi punya sendiri, tapi yang mangkrak banyak Kecuali Candi Hambalang memang Jokowi tidak mau meneruskan, tapi banyak yang mangkrak Sore teman-teman SeaWorld TV, pemirsa SeaWorld TV Semoga tetap sehat, tetap semangat Ada pepatah ya teman-teman pemirsa Yang mengatakan bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Dan ini jadinya menjadi relevan jika kita lihat Sosok sang mantan pemimpin SBY dengan putranya AHAYA Dan sosok yang sekarang sedang memerintah Jokowi dengan putranya Mas Gibran Gaya atau cara kedua pasangan ini memang sangat berbeda Beda sekali, yang satu sang mantan bersama putranya AHAYA Gemar sekali berpidato politik, dimanapun berpidato dan berpidato Nah pada saat Rapi Menas kemarin, Rapi Menas Partai Demokrat Makanya saya pakai kaos biru nih Jelas bahwa mereka sebagai korban Mengatakan mereka sebagai korban Playing victim bahasa Jawanya Tetapi gaya-gaya ini kelihatannya terus dilakukan dan tidak berubah Dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu Seperti tidak ada cara lain dalam berpolitik Beda dengan pasangan yang satu Pasangan yang sedang memerintah Jokowi dan Gibran Keduanya tidak banyak pidato, tidak banyak bicara Tapi hanya kerja, kerja dan kerja Justru itulah yang harus dicontoh Bukan pidato melulu, tapi tidak kerja apa-apa Dalam pidatonya di Rapi Menas Partai Demokrat Sang putra nih, AHAYA Bicara terus mengenai prestasi dari sang bapak Pada saat memerintah 10 tahun dulu 2004-2014 Selalu dia banding-bandingkan dengan yang namanya Pak Jokowi sekarang Yang heran satu Ini yang mau menjadi pemimpin, calon pemimpin besok di 2024 SBI atau AHAYA ya Ini seperti AHAYA lagi kampanyikan bapaknya Jadi tidak ada sedikit pun dia bicara mengenai dirinya Dia sendiri siapa Nah inilah Modal dasarnya tidak ada Tidak pernah menjadi pemimpin di daerah Tidak pernah menjadi taruhlah pejabat di pemerintahan Jadi Tidak ada modal apa-apa AHAYA membandingkan pembangunan infrastruktur di zaman SBY dan di zaman Pak Jokowi sekarang Di zaman SBY menurut AHAYA itu sudah dibangun 80, 70, bahkan 90 persen Jadi yang namanya Jokowi dan pemerintahannya tinggal bangun sedikit gunting pita Lucu kan Ini orang halu dari mana ya Ini halusinasi berat kayaknya Karena justru Yang namanya Demokrat AHAYA harus berterima kasih sama Jokowi Karena Jokowi meneruskan yang mangkrak-mangkrak Yang baru Jokowi punya sendiri Tapi yang mangkrak banyak Kecuali Candi Hambalang memang Jokowi tidak mau meneruskan Tapi banyak yang mangkrak 34 Pembangkit listrik Ada yang diteruskan Jokowi Belum lagi jalan tol Tol Pemalang Semarang Itu diteruskan Daripada mangkrak Karena uang sudah keburu keluar Terus tol Cimangis Cibitung Itu juga diteruskan oleh Pak Jokowi Karena uang sudah keluar Jadi dilihat layak untuk diteruskan Jembatan Merah Putih di Indonesia Timur yaitu Ambon Sejak 2011 tertunda Sudah menan biaya 772 miliar Bayangkan Itu diteruskan Yang layak diteruskan Diteruskan oleh Pak Jokowi Yang tidak layak seperti Hambalang Ya enggak lah Emang enggak layak Termasuk bandara yang mangkrak Yaitu bandara Kertajati di Majelengka Yang sudah dibangun Atau dicanangkan oleh SBY Itu diteruskan oleh Jokowi Sayangnya memang Bandara ini kelihatannya Tidak berfungsi secara baik Secara ekonomis Sepi Enggak ada pesawat yang mendarat rasanya disitu Karena Tempatnya ini nanggung Dari Bandung Enggak tahu ini mau ngambil dari yang mana nih Dari Cerebon Atau dari mana Di Jawa Barat yang mau diambil Untuk orang naik Atau menggunakan bandara tersebut Setelah itu Barulah AHY masuk ke dalam Playing victim tadi Ya Politik Gaya bapaknya dulu Dia ambil Dia adopsi sama dia Jadi menurut AHY Dia menyesalkan Sikap pemerintah sekarang Yang tidak punya rasa terima kasih Kira-kira seperti itu Tidak mengakui Apa yang sudah diberikan oleh SBY Sudah dibangun oleh SBY Minimal Ucapkan aja terima kasih Atas jasa-jasa SBY Di bidang pembangunan infrastruktur Ya elah pakai minta Terima kasih Agak lucu sih belur saya Udahlah Kalau dulu Ya dulu Sekarang yang sekarang Beda-beda Mungkin dulu bagus Mungkin Ya sekarang lain Kondisi dan situasinya Jadi gak usah dibandingkan Seperti itu Kalau mau terus dibandingkan Nanti malu sendiri Kenapa Kenyataannya memang Jelas Rakyat sudah tahu semua Gak perlu lagi Tinggal buka rekam jejak Selesai Ketahuan semua Apa yang terjadi Itu sih Aneh-aneh aja Pakai banding-bandingin Buat apa Sekarang kasih aja Apa sih yang bagus Ide dari Yang namanya AHI dan Demokrat Untuk pemerintahan Yang akan datang Kasih Kasih Supaya Kelihatan Kelihatan baik Bukan cuman Bisanya Bandingin kritik 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 Tapi datanya Gak jelas Datanya Kalau diadu Takutnya kalah Nanti Jadi malu sendiri kan Kemudian Sang mantan Sang bapak Ikut-ikutan Berpidato di Rapimnas tersebut Dan mengatakan Dia harus turun gunung Karena Mendengar Mengetahui Bahwa ada Tanda-tanda Memilu 2024 Nanti Tidak akan jujur Dan tidak akan Adil Jadi Nanti Sudah diatur lah Kira-kira Capres-cawapres Hanya dua pasangan Jadi Ada Penjegalan Penjegalan Seperti itu Jadi dia harus Turun gunung Padahal naik gunungnya Kapan kita juga Gak tahu SBY Melanjutkan Bahwa Apa yang sudah Dia dengar Tadi Itu merupakan Suatu Kebatilan Suatu yang Jahat Wah Berat Dan menurut SBY Selama dia Sepuluh tahun Berkuasa Bersama dengan Demokrat Dia tidak pernah Melakukan hal-hal Seperti itu Ini memancing Reaksi yang Sangat keras Dari Hasto Kristianto Sekjen PDIP Langsung Dihajar Abis oleh dia Dia buka Semua Di depan Wartawan Dia buka Secara rinci Apa yang terjadi Di 2009 Masalah Apa yang dikatakan Oleh Hasto Kristianto Itu benar Atau tidak Kita belum tahu Tapi dia berani Di uji secara Akademis Minimal ada dua Yang Memang aneh Yang patut Kita curiga Apa Satu partai Bisa naik Suara di pemilu Sampai dengan 300% Bayangkan 300% Tetapi Setelah itu Pemilu Berikutnya Pemilu berikutnya Turun drastis Dari 20 Ke 10 10 Ke 7 Kalau tidak salah Jadi turun terus Berarti Penyangganya Ini Tidak beres PDIP Gerindra Golkar Tidak pernah Naik drastis Turun drastis Tidak pernah Paling 1,5% 2% 3% Paling banyak Nah ini kan patut Kita curiga ini Ada apa disini Terus Semua Pemimpin KPU Pada saat itu Ada dua ya Ada dua Terutama Yang ditarik Yang ditarik ke Partai Demokrat Anas Urbaningrum Dan Andi Durpati Ada apa ini Nah ini ya Keanehan Keanehan Yang sebetulnya Perlu dijawab oleh SBY Ada apa Di balik ini Baik teman-teman Siward TV Pemirsa Siward TV Sebetulnya Dengan Gaya pidato Seperti ini Kedua orang ini Bapak dan putranya Terutama juga Partai Demokrat Rugi Sebetulnya Karena apa Reaksi keras Sudah datang Dari PDIP Dan Ini gak main-main Ya Gak main-main Jadi Siap-siaplah Dua partai ini Akan Bertempur Dalam Tanda kutip Jadi Akan adu argumen Dan ini Mungkin Akan membuat Semakin Semakin Gaduh Kemendekati 2024 Asal tahan Aja yang namanya Demokrat SBY Dan AHY Kenapa tahan Karena jelas Sekarang Di pemerintahan Pak Jokowi Itu sudah Berapa partai Bergabung Ada Gerindra Ada Golkar P3 PAN Itu sudah bergabung PKB Sudah bergabung Hanya PKS Aja yang gak Dan apakah Kalian bisa melawan Kita lihat nanti Karena Sejarah kan Menentukan Sejarah itu Ada Dimana Sebuah Partai besar Itu Melalui Goncangan Goncangan Hajaran 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 Baik itu Golkar Pada saat Pergantian Pak Harto Dimana Golkar Akhirnya Tetap bisa Survive Dimana PDIP Dihajar Jamannya Pak Harto Di era Orde baru Kita bisa Lihat itu Semua Tetapi Dua partai Ini tetap Eksis Dimana Yang namanya Gerindra Dulu kena Isu Karena Pak Prabowo Dianggap Sebagai Orang yang Melanggar HAM Tapi tetap Eksis Jadi Tiga partai Ini tetap Eksis Dan juga PKB Karena Gusdur Tetap Eksis Jadi Menjadi Partai Yang bisa Tumbuh Dengan baik Dan benar Itu memang Mesti banyak Cobaannya Saya gak tau Demokrat Seperti apa Apalagi Ketua umumnya Mendapatkan Karpet merah Dari Bapaknya sendiri Yah Gak tau ya Seperti apa Pengalaman Gak ada Demikian Teman-teman Seaward TV Pemirsa Seaward TV Saya Suara dari Ubud Pamit Terima kasih Terima kasih.